Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Baik Pagi hari ini kita akan menjelaskan Mengenai ini ya Mempelajari mengenai metabolisme protein Dan asam amino Ya Jadi metabolisme yang kemarin kita sudah bahas Bahwasannya terdiri atas Anabolisme dan katabolisme Anabolisme itu menyusun ya Dari sederhana menjadi kompleks Kalau katabolisme yaitu merombak Dari yang kompleks menjadi sederhana Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai asam amino Tadi asam amino itu Ibaratnya terdiri atas 20 macam Kemudian Apa rantai sampingnya yang aromatis Ataupun yang Dia berjabang Ataupun yang apa sudah saya jelaskan Ada alanin serin Prolin dan lain-lainnya ya Sekarang kita membahas mengenai Lebih advance lagi ya Daripada mengenai protein Asam amino ya Sekarang kita sudah Membahas mengenai metabolisme proteinnya Seperti apa Dan asam amino Jadi Asam amino ini nanti Kalau didiratasi Dia akan menjadi produk urea Atau dia bisa menjadi senyawa Amfibolik Nanti saya jelaskan apa itu Amfibolik Atau dia akan menjadi produk khusus Ya Jadi asam amino ini rangkaian dari Ini ya Kalau misalnya protein itu adalah rangkaian dari Polipertat dari asam amino Ya Kemarin sudah dijelaskan Ikatan primer, sekunden, tercier, dan watermer Ya Untuk metabolisme asam amino Saya awali dengan Membahasan tentang protein Ya protein itu adalah polimer dari asam amino Nah protein itu memiliki fungsi diantara sebagai enzim Ya Sebagai hormon Atau alat transport Dalam darah Ya Misalnya transferin Ya transporti besi Ikut mempertahankan keksinungan asam basa tubuh Sebagai antibody Ya Ini peran dari protein Nah protein itu ada dua Yaitu struktural dan fungsyon Nah kalau struktural ada protein Protein yang berfungsi untuk Membentuk struktur tubuh Atau suatu masa ya Seperti kolagen, keratin Ya Makanya keratin ini biasanya Untuk Ini ya Bodybuilding Itu acipat keratinnya agak lebih tinggi Karena untuk membutuhkan masa otak ya Seperti ini Untuk kolagen ini biasanya untuk Disukai pada wanita ya Supaya kenyal ya Untuk Pipinya kenyal Mukanya kenyal Itu kandungan kolagennya harus banyak Ya biasanya ada vitamin Atau injection Atau yang lain Yang untuk Merancang produksi kolagen Kemudian ada Protein fungsional Yang berdiri Sebagai Pembentuk enzim Atau hormon-hormon tertentu ya Kemarin sudah saya jelaskan Rumus protein Yang namanya asam amino Jadi ada asam Kugus asam adalah karboksilat Amino Adalah kugus aminanya ya Sehingga disebut asam amino Ya Oke Kemudian ada air Air itu Tengah karbon Nanti karbon Misalnya Venil alanin Seperti apa Itu termasuk aromatis Dan lain-lain Sudah saya jelaskan Tiba pertama ya Oke Pencernaan protein Ya ini prosesnya Protein dalam makanan dicerna Ya Oleh enzim Protease Menjadi pepton Pepton Dipecah lagi Menjadi Polipeptida Polipeptida Dipecah lagi Dipecah lagi Lebih banyak Menjadi asam amino Ya Nah HCL ini mengaktifkan Proenzim Ya Oke Kemudian HCL juga dapat Mendenaturasi Protein Ya Di enzim Teran dulu ada ya Amilase Tripase Tripsin Ya Ini pH optimal Pepsin Ya Akan menghidulasi Protein dalam lamu Selanjutnya Pencernaan Diteruskan oleh Usus Dengan enzim Enzim Endopeptidase Lainnya Enzim Enzim Exopeptidase Ya Di Peptidase Akan dicerna Oleh Dipeptidase Ya Asam amino Yang terbentuk Akan diserap Oleh buku Ya Renin Adalah Koagulasi Susu Pada Hewan Atau bayi Ada Kalau bayi Itu akan Membentuk Renin Ya Renin Ini otomatis Bisa Menggumpalkan Susu Ya Membentuk Koagulan Koagulasi Pada susu Karena susu Mengandung protein Untuk dicerna Maka Biasanya Harus Adanya Kandungan Renin Di dalam Lambung Bayi Ya Seperti Itu Oke Nah Ini seluruh Anggirna Protein Akan dibriktom Menjadi asam amino Asam amino Akan diserap Oleh darah Kemudian Asam amino Ini akan Masuk Kepada Sel tubuh Nah Asam amino Ini ada Menjadi Produk Khusus Ya Ada Yang menjadi Protein Ada Yang dimetabolis Menjadi Urea Atau Kerangkasi Sebagai Pembentuk Senyawa Ampibolik Ya Ampibolik Ini nanti Akan membutuh Bisa Energi Atau Menjadi Biosintesis Senyawa Lainnya Ya Seperti Itu Nah Ini adalah Turnover Dari protein Jadi Badis Ya Bodi kita Mengandung protein Akan mengalami Degradasin Ya Nah Ini akan Membutuh Amino Ya Kemudian Apa Namanya Dari sini Asam amino Akan menyiap Proses Katabolisme Ya Pemerombakan Ya Kemudian Bisa Asam amino Ini bisa Dilakukan Reutilization Atau Ini ya Rejuvenation Atau Diperbaiki Kembali Jadi Asam amino Yang baru Untuk membentuk Tubuh Ya Nah Turnovernya Kurang lebih 1-2% Protein tubuh Didegratasi Terutama Pada otot Ya Makanya Kita tahu Bahwasannya Untuk Asupan 1 kg Otot Kita Itu nanti Kurang lebih Kalau untuk AKG Menurut WHO Itu adalah 0,8 0,8 kg Per Ini ya Apa nama Gram Per Kilogram Otot Jadi Tapi Kondisi itu Akan menaik Untuk Aset-aset Yang Melakukan Bulking Jadi Bisa Lebih 2 kali Lipat Ya 75% Akan mengalami Reutilization Ya Di Rombak Kembali Seperti itu Oke Nah Untuk Metabolisme Asam amino Asam amino Yang terbentuk Di usus akan Diabsorpsi Dan dibawa Oleh peradaran Darah Kedalam sel Tubuh Ya Metabolisme Asam amino Di dalam sel Ya Ini Ada Proses Katabolisme Dan juga Anabolisme Kalau Katabolisme Adalah Karena Katabolisme Ya Akan Membrickdom Menjadi urea Makanya Di urin Itu Berbau Khas Itu Karena Ada Komponen Ureanya Ada Beberapa Kalau Brickdom Protein Terlalu tinggi Maka Kadang Akan Timbul Bun Bun Itu Berat Nitrogen Urea Itu Akan Tinggi Menandakan Adanya Rombakan Protein Yang Tinggi Katabolisme Kerangka Karbon Asam Amino Menjadi Senyawa Amfibolik Kemudian Ada Anabolisme Yaitu Sintesis Protein Ada 20 macam Asam Amino Dasar 10 adalah Asam Amino Esensial Yang harus Diperoleh Melalui Makanan Kalau Non-Essensial Bisa Diproduksi Tapi Istilah Ini Kadang Masih Ambiguisitas Karena Ada Beberapa Yang Dia Termasuk Esensial Tapi Dia Dapat Diproduksi Oleh Tubuh Melalui Mekanisme Beberapa Tingkat Pemuntukan Produk Khusus Jadi Ini Sel tubuh Dalam sel tubuh Asam Amino Tadi Sudah Jelaskan Bisa Dibentuk Protein Atau Dirombak Meteorea Untuk Rangka Karbon Bisa Sengawa Ambulik Kemudian Energi Atau Biosintesis Lain Atau Produk Khusus Arapana Tergantung Kondisi Apabila Asam Amino Dari Makanan Berlebih Kelebihan Tubuh Ini Akan Disintesis Protein Dan Lain Maka Kelebihan Sisanya Tak Dapat Dipimbun Jadi Diupam Dilemak Sebagai Jadangan Tubuh Pada Keadaan Asam Amino Dari Makanan Yang Berlebih Untuk Sintesis Akan Digunakan Untuk Sintesis Protein Khusus Seperti Serotonin Dan Lain-lainnya Akan Dikatabolisme Kemudian Ini N Menjadi Urea Terangka C Akan Menjadi Senyawa Ampipolik Misalnya Angkota Silkus Asam Citrat Ampipolik Ini Dapat Menghasilkan Energi Yang Melalui Masuk Silkus Asam Citrat Atau TCA Sintesis Lemak Sintesis Glicogen Pada Keadaan Kelaparan Maka Terjadi Katabolisme Asam Amino Meningkat Sehingga N Meningkat Terangka C Atau Kondisi Diabetes Karena Diabetes Ini Energi Tidak Bisa Digunakan Melalui Jalur Gula Maka Bisa Lipit Dan Juga Protein Maka Nyabun Katam Tinggi Sintesis Ampipolik Ini Akan Memuntuk Energi Dan Sintesis Glukosa Keseimbangan Nitrogen Yaitu Protein Dalam Tubuh Bersifat Dinami Selalu Ada Sintesis Dan Degradasi Dengan Mengukur Jumlah Nitrogen Yang Masuk Dan Keluar Kita Dapat Memperkirakan Kondisi Metablas Protein Tubuh Oleh Karena Nitrogen Dalam Tubuh Terutama Terdapat Pada Protein Nitrogen Masuk Tubuh Lewat Makanan Dan Nitrogen Keluar Tubuh Lewat Uru Keringat Dan Reses Keseimbangan Nitrogen Dalam Tubuh Dikatakan Kampositif Apabila N Yang Masuk Lebih Besar Daripada Yang Keluar Berarti Terjadi Sintesis Protein Yang Besar Proses Katabolisme Terjadi Pada Masa Pertumbuhan Pada Anak-anak Ibu Hamil Masa Penyembuhan Itu Juga Akan Menyebabkan Ini Jadi Kalau Dalam Proses Penyembuhan Suatu Penyakit Itu Protein Diperlukan Karena Dia Melupakan Suatu Pembentuk Kesinbanan Nitrogen Yang Negatif Berarti Katabolisme Meningkat Daripada Pembentuk Sintesis Terjadi Pada Waktu Kelaparan Sakit Kesinbanan Nitrogen Yang Seimbang Terdapat Pada Orang Dewasa Normal Dan Sehat Ini Kemarin Sudah Jelaskan Asam Amino Yaitu Esensial Non Esensial Alanin Asparagin Kemudian Lisin Kemudian Fluisin Prolin Serin Pirosin Dan Lain-lain Ini Ada Valin Triptopan Methionin Lisin Isoleusin Leusin Mistidin Dan Arginin Seperti itu Semi Esensial Karena Dapat Disintesis Oleh Tumut Tapi Tidak Mencukupi Untuk Kebutuhan Anak Terbentuk Selama Proses Kolagen Sudah Dan Ditranslasi Ini Ada Tanda Kutik Ini Senyawa Hewan Tingkat Tinggi Dan Manusia Tidak Dapat Mencintasi Senyawa Asam Amino Esensial Jadi Asam Esensial Ini Harus Didapat Dari Makanan Asam Amino Esensial Dapat Disintesis Oleh Tubuh Kita Sendiri Tadi Ada 20 Asam Amino Protein Hewan Mempunyai Nilai Biologis Lebih Tinggi Dipandeng Protein Napati Oleh Karena Itu Komposisi Asam Lebih Lengkap Sedang Lebih Tinggi Penting Dilihat Terutama Pada Asam Amino Esensial Makanya Kalian Tahu Untuk Orang Yang Diet Vegetarian Itu Masa Ototnya Beda Sama Orang Yang Makan Daging Karena Emang Tumbuhan Itu Terbatas Pembentukan Asam Amino Ini Adalah Senyawa Amfibolik Yang Dimana Untuk Derifat Asam Amino Bisa Masuk TCA Misalnya Venil Arenin Ini Akan Menjadi Tirosin Kemudian Masuk Fumalat Untuk Masuk TCA Kalau Ini ASSN Menjadi ASP Dia Akan Masuk Asam Oksolacetat Ini Kalau Saya Tanya Kalian Harus Tahu Paling Tidak Apal Karena Tertopan Glisin Serin Ini Masuk Virupat Sistein Ini Masuk Virupat Alanin Juga Masuk Alanin Bisa Masuk Virupat Bisa Menjadi Tertopan Kemudian Masuk N Asetil 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 A Kemudian Kalau Leusin Ini Bisa Masuk Ke Sini Juga Asam Amino Yang Masuk Jalot TCA Melalui Gerbang Alpha Ketoglutarat Apa Aja Bisa Ketuali Atau Apa Biosintesis Asam Amino Non N Sial Dari Senyawa Amfibolik Dari Senyawa Ini Kita Bisa Lihat Untuk Alpha Ketoglutarat Menjadi Fluisin Dan Glutamin Virupat Ini Alanin Alpha Osoacetat Ini Bisa Menjadi Ini Tadi Kalau Non Esensial Yaitu Fluisin Prolin Hidroxy Prolin Kemudian Serin Glisin Nanti Kalian Bisa Lihat Ini Di Rootwell Atau Harper Senyawa Amfibolik Senyawa Amfibolik Adalah Dapat Menjadi Senyawa Lainnya Dari Proses Anabolisme Dapat Dikatabolisme Atau Di Otisati Contohnya Adalah Yang Masuk Anggota Siskus Kreb Tadi Biosintesis Misalnya Alpha Grududera Dapat Dikatabolisme Menjadi Glutamad Atau Asam Keto Plus Gugus Amino Menjadi Asam Amino Ini Katabolisme Nitrogen Asam Amino Jadi Ada Proses Transaminasi Atau Deaminasi D Kata D Ini Adalah Kehilangan Amin Gugus Amin Daminasi Oksidatif Transaminasi Perpindahan N Hasilnya Organisme Utilitik Seperti Urea Kemudian Ada Organisme Uricotelic Menghasilkan Pulit Asis Seperti Asam Urat Seperti Reptil Dan Burung Ada Organisme Amonotelic Menghasilkan Amonia Seperti Ikan Yang Berbulan Kenapa Ikan Itu Baunya Amis Karena Dia Ada Amonia NH3 Makanya Biasanya Untuk Menghilangkan Amis Pada Ikan NH3 Ini Basah Dikasih Jeruk Mengandung Asam Citrat Yang Berisat Asam Sehingga Akan Terbentuk Garam Yang Dapat Larut Pada Tahap Katabolisme Asam Amino Jadi Ada Proses Transaminasi Diaminasi Oktidatif Transport Amonia Dan Sirkus Ulea Jadi Transaminasi Ini Perubahan Gugus NH Letaknya Kemudian Diaminasi Kehilangan Gugus NH Enjin Transaminasi Disebut Aminotransferase Enjin Adalah Pyridoksal Fosfat Atau Vitamin B6 Pyridoksil Kemudian Transaminasi Dapatkan Pada Hampir Seluruh Jaringan Dama Malia Alanin Transaminase Ini Prosesnya Asam Firupat Menjadi Lalanin Asam Alfa Amino Menjadi Asam Keto Kemudian Menjadi Asam Keto Amino Ini Nanti Untuk Glutamat Glutamat Transferase Ini Menjadi Produknya Yaitu L-Glutamat Dari Alfa Keto Gutarat Menjadi L-Glutamat Ini Adanya Suatu Transferase Gugus Amin Praktis Semua N Asam Menul Yang Dimetabolisinya Akhirnya Menjadi Bagian Glutamat Ini Penting Karena D-N Oksidasi Berjalan Lebih Cepat Pada Mamalia Atau Dari L-Glutamat Isin Treolin Prolin Dan Ini Tidak Mengalami Transaminase Oke Kemudian Deaminase Oksidatif Deaminase Oksidatif Ini Dia akan Kehilangan Gugus N H L-Glutamat Menjadi Alpha Keto Bertarab Engin Ini Adalah L-Glutamat Dehidrogenis Reaksinya Adalah Irreversible Sebagai Engin Mengendali Indibitor Alasternya ATP GTP Dan ATP Aktifator Alasternya ATP Dan GTP Di dalam Ditapat Di berbagai Jaringan Tubuh Psyto Plasma Dan Mitochondria Untuk Transport Ammonia Itu Berkifat Toksik Jadi Tidak Diangkut Dalam Bentuk Bebas Dalam Jaringan Extra Hepatik Ammonia Kalau tubuh Menumpuk Ini Kedalam Darah Kan Berbahaya Karena Dia Dapat Mengalami Hepato Encevalopati Yang Disebut Kondisi Dimana Dia Itu Oma Hepatikum Karena Keracunan Ammonia Kalau Menghirup Ammonia Hati-hati Kemudian Juga Pada Kondisi Kondisi Sirosis Itu Kan Liver Terganggu Maka Otomatis Bun Terganggu Dalam tubuh Semakin Menginggap Bisa Mengalami Koma Hepato Encevalopati Terjadi Pada Kebanyakan Jaringan Glutamin Sintasa Akan Mengubah Ammonia Menjadi Glutamin Yang Non Toxic Jadi Coba Tidak Toxic Maka Dia Akan Mengubah Ammonia Menjadi Glutamin Yang Non Toxic Jadi Prosesnya Glue Plus NH Plus ATP Maka Menjadi Glutamin Di proses Ini Dibantu Oleh Glutamin Sintase Glutamin Didapat Dari Alpha Keto Gutara Dari Proses TCM Melalui Reaksi Tras Aminase Ancaman Amino Lain Diangkut Dalam Dara Ke Hepar Ke Ginjal Khusus Dalam Hati Glutamin Ditoris Menyelepaskan Ammonia Yang Akan Masuk Ke Silgus Urea Jadi Glutamin Plus O2 Mengatakan Ada Enzim Glutamin Menjadi Glut Dan Ammonia Skema Transport Ammonia Pada Sebagian Besar Glutamate Menjadi Glutamin Glutamin Akan Masuk Ke Hepar Glutamin Akan Menjadi Glutamate Lagi Dengan Enzim Bantuan Glutamin Nanti Proses Ini Akan Menyebabkan Urea Dan NH4 Akan Membentuk Suatu Glutamate Menjadi Alanin Ini Menjadikan Produk Alfa Ketogutara Kemudian Akhirnya Alanin Ini Bisa Masuk Juga Kalau Ini Siklusnya Di Hati Kalau Di Otot Maka Asam Amino Akan Menghasilkan Glutamate Hidrogenes Alpha Ketogutara Dan Glutamate Ini Akan Membentuk Alanin Alanin Ini Akan Masuk Ini Bisa Masuk Pada Virupat Dan Glukosa Seperti Itu Siklus Urea Urea Itu Adalah Dari Amonia Dari Bisa Terbentuk Dari CO2 Atau Dari ASP Asam Aminonya Traksi Endogenik Sintese 1 Mol Urea Perlu 3 Mol ATP Pengendaliannya Glutamate Glutamate Hidrogenase Dan Carbomoyl Sintese 1 Sintese 1 Ini Adalah Proses Ada Letak Dari Carbomoyl Sintese Ini Adalah Siklus Dari Asam Amino Ornitin L-glutamin Dan L Siklus Siklus Urea Terjadi Di Hati Produk Akhir Urea Akan Masuk Ke Darah Dan Dibuang Lewat Ginjal Urin Enzim Yang Berperang Pada Reaksi 1 Yaitu Kalau Kemarin Kita Kenal Siklus Urea Sekarang Siklus Pep Maka Ini Ada Siklus Urea Reaksi 1 Adalah Carbomoyl Fosfat Sintese 1 Reaksi 2 Adalah Ornitin Transcarbomoyl Lase 3 Adalah Asam Argino Suxinat Sintese Enzim 4 Yaitu Argino Suxinat 5 Adalah Arginase Reaksi 1 dan 2 Terjadi Di dalam Matriks Mitrokondria Hati Kalau Misalnya 3 4 Dan 5 Terjadi Disitosul Hati NH Dihasilkan Oleh Katabolismen Nitrogen Asam Amino Di dalam Tubuh Hasil Kerja Bakteri Usus Terhadap Sisa Protein Atau Asam Amino Dalam Makanan Dan Urea Dalam Sekresi Usus Itu juga Bisa Meningkatkan Jadi Biasanya Kalau Misalnya Terlalu Contoh Kasus Bleeding Pada Kasus Sirosis Itu kan Karena Mengandung Protein Protein Dapat Di Ini Sehingga Akan Meningkatkan Bone Itu Kondisi Yang Berbahaya Untuk Menanggulani Setelah Hemorrhage Atau Perdarahan Kita Biasanya Memberikan Seperti Lak-tulak Supaya Tidak Pada Kasus Hepatoem Sepalopati Kemudian Ammonia Akan Diubah Menjadi Urea Di Dalam Hati Liver Pada Sirosis Kadar Ammonia Dalam Meningkat Apabila Disertai Dengan Perdarahan Gastroensisinal Lagi yang Saya Jelaskan Yaitu Karena Pecahnya Pembuluh Dalam Forma Hepatika Ammonia Bersifat Toksik Terutama Pada Sistem Saraf Terjadi Gangguan Penglihatan Gangguan Bicara Fletting Thermor Tomas Sampai Kemabian Pada Kerusaan Ginjal Berat Terjadi Bun Meningkat Katar Urea Meningkat Gangguan Siskus Urea Kalau Gangguan Pada N-A-Setyl Glutamats Sintes Dapat Diterapi Dengan Pemberikan N-A-Setyl Glutamats Kalau Gangguan Pada Karbomol Pospos Sintes 1 Maka Akan Terjadi Penyakit Yang Disebut Sebagai Hyper Ammonia Tipe 1 Kalau Misalnya Ornitin Transportase Maka 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 Sindrom Hyper Ornitemia Atau Hyper Ammonia Atau Homositrulinia Atau Sindrom H-H-H-H Atau H-H-H-H Ornitin Transcarbux Boylase Ini Bisa Menyebabkan Gangguan X-Link Atau Hyper Ornitia Tipe 2 Kemudian Kalau Gangguan Pada Proses Arginosuxinacin Tase Maka Akan Terjadi Citrullinia Yaitu Eskresis Citrullin Meningkat Kalau Pada Arginosuxinacin Maka Akan Terjadi Arginosuxinacin Asiduria Ya Kemudian Kalau Arginis Yaitu Hyper Argininia Defect Autosonal Penyakit Metabolin Dapat Dideteksi Dengan Tandem Mas Spektroskopi Ya Nah Ini Adalah Tadi Sikus Asam Citrat Ya Yang Saya Jelaskan Beberapa Protek Yang Bisa Masuk Asam Amino Masuk Jalur-jalurnya Nanti Kalau Saya Tanya Jalur Rumara Protein Apa Aja Kalian Harus Bisa Menjawab Ya Di Kemudian Katabolisme Kerangka Karbon Dari Asam Amino Kerangka Karbon Asam Amino Akan Menjadi Senyawa Amfibolik Masuk Pada Siklus Keto Ya Yaitu Apa Namanya Ini Isi E Asam Amino Terbentuk Senyawa Amfibolik Anggota Siklus Asam Citrat Yaitu Oksualacetat Pumarat Suksinil Coa Alphaketogutrat Yang Bertifat Glukogenik Dapat Dibentuk Menjadi Glukos Asam Amino Yang Membentuk Pirupat Akan Membentuk Oksualacetat Bersifat Glukogenik Asam Asam Membentuk Asetil Coa Tidak Lewat Pirupat Atau Asetil Coa Bersifat Ketogenik Dapat Membentuk Senyawa Keton Yang Murni Ketogenik Yaitu Leusin Lisin Yang Campuran Yaitu Isoleusin Penil Alani Dan Dertopan Karena Pembentukan Flamen Ketogenik Dan Flamen Glukogenik Bagaimana Dengan Tiltopan Asam Alih Bersifat Glukogenik Keperluan Biomedik Gangguan Metabolisme Gangguan Genetik Jarang Terjadi Diagnosa Kulit Kemudian Fatal Pada Usia Muda Kemudera Mental Seperti Itu Penyakit Gangguan Metabolik Asam Amino Alur Metabolik Am Di B S Di D S P Ada Enzim Enzim Nanti Maka Enzim Enzim Yang catat Ini Apa Maka Dapat Menyebabkan Penumpukan Suatu Asam Amino Pada CB A Seperti Itu Di Contoh Gangguan Metabolisme Asam Amino Yaitu Alkatonuria Gangguan Metabolisme Tyrosin Menyebabkan Cacat Enzim Homogentisat Oksidis Adanya Homogentisat Pada Urin Kemudian Maple Sirup Urin Terjadi Akumulasi Asam Keto Dari Leusin Valin Dan Isoleusin Atau Cacat Enzim Alfa Keto Dirkabuxilase Terjadi Pada Gangguan Susunan Sahara Pusat Penyakit Heart Noobs Yaitu Cacat Pada Mekanisme Transport Membran Untuk Triptopan Gangguan Absorgi Dan Transport Penel Triptopan Terjadi Kelainan Kulit Ataxia Serebra Intermittent Gangguan Mental Itu bisa Terjadi Jadi Celing Lupa Dan Lain Lain Gangguan Mental Asam Indolacetat Dalam Urin Meningkat Produk Khusus Dari Asam Amino Dan Peran Asam Amino Individual Produk Khusus Dapat Berasal Dari Asam Amino Sendiri Rangkaset Dan Bagian Asam Amino Untuk Asam Amino Kecil Glycine Ini Asam Amino Paling Sederhana Karena Rantai Sampingnya Adalah H Berikatan Sintesis Dengan Hemik Purin Glutathion Jadi Membentuk Glucis Gly Asam Amino Glikolat Kreatin Dan Asam Virupat Ala Ini Adalah Ini Jadi Ibaratnya Fungsi-fungsi Dari Asam Amino Jadi Saya Sebutkan Satu Perjatu Kalau Ala Ini Adalah Asam Amino Glukogenik Terpenting Diekspor Dari Otak Selama Puasa Dan Eksersis Kemudian Untuk Asam Amino Aromatik Yaitu Alangin Ini Adalah Bicikal Dakal Dari Enzim Tirosin Pada Penderita Tenil Ketuh Urea Enzim Yang Menyebabkan Katalin Sejak Atas Terganggu Bisa Akan Terjadi Defect Kepurangan Dari Tirosin Itu Bakal Defect Metabolik Dia Akan Mengalami Seperti Down Syndrome Kemudian Tirosin Yaitu Bakal Melanin Pada Melanosid Melanosid Pigment Pada Warna Kulit Beberapa Orang Itu Yang Mengalami Titiligo Kondisi Titiligo Dia Tidak Memproduksi Tirosin Dia Bakal Hormon Tirosin Pada Kelenjar Tiroid Jadi Ada Melanin Ada Bakal Tiroid Itu Adalah Ini Tadi Dia Bakal Ketoamin Adrenal Noradrenalin Dan Dopamin Merupakan Neurotransmitter Penting Tirosin Ini Penting Kemudian Tiroid Ini Bakal Serotonin Suatu Neurotransmitter Bakal Nikotinamide Nikotinamide Histidin Ini Bakal Untuk Histamin Komponen Suatu Alergi Sehingga Kalau Misalnya Orang Yang Alergi Kurangi Asam Amino Yang Mengandung Histidin Ini Merangsang Asam Amino HCL Dalam Lambung Dan Kontrasi Otoporos Asam Amino Bercabang Kalian Sudah Menana A BCAA Brain Acid Brain Chains Amino Acid Itu Sering Digunakan Pada Proses Body Building Palin Isoleusin Kemudian Leusin Ini Dikatabolisme BCKADH Itu Atterbrinstein Ketuk Acid Dehydrogenase Sistem Ini Efektif Dalam Maple Sirup Orin Disais Leusin Metabolisme Perlu Biotin Asam Amino Basah Yaitu Arginin Bakal Dari Kreatin Jadi Biasanya Lihat Susu Suplemen Ini Apa Namanya Elemen Dan L L Untuk Body Building Itu Biasanya L-Arginin Yang Dipe L-Balik Karena Terbentuk Bakal Menjadi Kreatin Yang Untuk Membentuk Masa Otot Dibentuk Pada Dau Urea Dari Ornitin Bakal Nitric Oxide Nitric Oxide Ini Fungsinya Di Dalam Tubuh Untuk Memiliki Vasodilatasi Pada Pemuluh Darah Lisin Yaitu Gugus Benerasi Dengan Glutamin Ketika Faktor 13A Mengubah Polymer Vibrin Menjadi Pembukuan Darah Jadi Ada Proses Untuk Pembukuan Darah Dipengaruh Oleh Lisin Asam Amino Mengadu Gugus Sulfur Sistein Menyediakan Gugus S-H Pada Glutation Protein Mengangkut Asil Kan Ada Asil Co-A Co-Enzim A Dan Taurin Methionin Adalah S-Adenosil Methionin Yang Aktif Merupakan Donor Methil Pada Reaksi Methilasi Misalnya Adalah Noradrenalin Menjadi Adrenalin Menyediakan S untuk Gugus Sulfur Untuk Biosintesis Stein Kemudian Biosintesis Spermin Dan Spermidin Yaitu Kandungan Pada Sperma Baunya Itu Adanya Asam Aminomethionin Seperti Itu Selain Methionin Juga Ini esensial apa namanya the first untuk menerjemahkan asam amino yang terbentuk itu apa kemudian asam amino yang mengandung gugus hidroksi serin menyediakan C untuk sintesis stein bagian dari fostadidil serin diperlukan untuk sintesis singolivit sumber utama dari unit satu karbon dalam tubuh alatereonin adalah fosfolerasi oleh protein kinis terjadi dari beberapa transduksi segnya asam amino yang ada gugus amidanya glutamat berperan pada katabolisme asam amino dalam proses transaminasi komponen glutathione dan tetrahidrofolat tetrahidrofolat ini penting dibentuk oleh tubuh untuk perkembangan sel derkaboksilasi pada neuron seperti GABA GABA ini adalah gamma-amino-buterid exit glutamin mengangkut amonia dari jaringan yang tadi sudah saya jelaskan ekstra hepaktik ke hepar kemudian masuk pada splenic bed ikut dalam biosintesis niklotida purin ikut dalam biosintesis GMP ikut dalam biosintesis niklotida piritin kemudian menghasilkan ion ammonium melalui kenterja glutamin dan pada proses renal terhadap asidosis reaksi detoksifikasi pada hati jadi ada vitamin yang mendalam glutamin ini memang mendektok ke hati kemudian bakal glutamat pada neurotransmitter kemudian bakal untuk eritosid untuk aspartat biosintesa urea fungsinya biodiesintesis niklotida purin kemudian EMP kemudian niklotida piritin sebagai neurotransmitter kemudian untuk asparagin yaitu sintesis and linked biogon sakarida oke sekian yang bisa sampaikan ini adalah berasal dari buku bukunya ada road wells kalian bisa download atau ini jadi ini adalah prosesnya tidak saya jelaskan seperti yang kemarin karena terlalu panjang kalau saya jelaskan dan tidak kalian cukup just to know oh ini fungsinya untuk apa dan lain-lainnya jadi apa namanya metabolisme protein ini kalian bisa baca selengkapnya ini jarum yang masuk situs TCA tadi dan lain-lain kalian bisa lihat ini adalah urea cirkus urea seperti itu kalian bisa baca ini sendiri atau ini tadi selesai adalah rangkuman dari semuanya oke demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat saya akhiri topik pertemuan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabillahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati